Hai tentang cara FIP dan itu lanjutkan jadi video sebelumnya temen-temen Halo teman-teman lagi-lagi di channel aku Oke pada kesempatan kali ini aku lagi-lagi akan ngasih tahu tentang cara FIP dan itu lanjutkan jadi video sebelumnya temen-temen nah pada video sebelumnya aku sudah membuat konten juga tentang cara FIP mungkin cara FIP itu adalah sesuatu yang sangat dinantikan atau sangat diharapkan oleh setiap konten kreator dimanapun di sosial media manapun tapi kalau ini aku akan ngebahas cara FIP di akun media namanya tiktok nah siapa sih enggak kenal tiktok ya temen-temen tiktok itu adalah satu platform untuk mengupload konten-konten bentuknya itu video dan video itu pendek ya temen-temen dan itu durasinya pendek nah perform untuk mengupload suatu konten bentuk video dengan durasi yang pendek bahkan sampai durasi yang panjang sampai 10 menit pun sekarang sudah bisa nah di tiktok itu bukan hanya kita mencari suatu hiburan tapi di tiktok itu kita bisa mendapatkan uang juga temen-temen Oke disini aku akan membahas cara FIP tanpa menggunakan aplikasi tambahan dan mungkin ini adalah cara cepat untuk mendapatkan followers di tiktok temen-temen Oke kita langsung klik aja ke tutorialnya enggak usah banyak basa-basi cekirat Nah temen-temen disini kita masuk terlebih dahulu Nah temen-temen disini kita masuk terlebih dahulu ke akun tiktok kita jadi kalian pastikan harus sudah mempunyai aplikasi tiktok dan mempunyai akun tiktok ya temen-temen Nah setelah kita masuk di aplikasi tiktok atau di akun tiktoknya kita silahkan kita pilih profil nah di profil ini silahkan kita masuk ke edit profil temen-temen Oke setelah kita di edit profil kalian bisa salin nama pengguna kalian ya Nah jika sudah kalian kembali aja Nah jika tampilannya seperti itu Nah itu tadi cara yang pertama langkah yang pertama temen-temen sekarang kita masuk ke langkah yang kedua pastikan kalian sudah masuk di tampilan tampilan seperti ini Oke temen-temen jika kita sudah masuk di tampilan seperti ini maka kita pilih yang baris tiga di pojok kanan atas lalu kita masuk ke pengaturan dan privasi teman-teman kita sok kral ke bawah lalu kita masuk dukungan dan tentang ya di sini kita pilih dukungan kita klik dan kita masuk ke pusat bantuan nah jika kita sudah masuk di pusat bantuan kita tunggu hasilnya Oke temen-temen jika kalian sudah menyalin nama pengguna lalu setelahnya kalau masuk ke berenda dan kalian masuk ke search di sini silahkan kalian ketik akun terverifikasi Oke temen-temen silahkan kalian Scroll aja nanti kalau misalkan kalian menemukan contoh yang seperti ini nah sini silahkan kalian klik aja dan kalian bisa klik yang mengikuti biasanya di sini nanti dia akan mengikuti akun-akun yang terverifikasi juga itu adalah klunya ya temen-temen selanjutnya Oke terus untuk langkah selanjutnya itu seperti apa jadi kita pilih pada postingan terbarunya dia ini misalkan kita pilih ya temen-temen Nah setelah itu kita klik komentar di sini kita tambahkan link kita temen-temen Oke seperti itu lalu setelah itu kita ketikkan Hai bantu follow seperti itu teman-teman Nah seperti ini ya Oke kita tunggu aja orang-orang yang pada follow akun kita nanti orang-orang itu pasti akan masuk ke profil dan akan mengikuti akun kita seperti itu teman-teman Nah jadi teman-teman kita bisa untuk melakukan cara ini ke beberapa akun yang sudah terverifikasi atau yang sudah centang biru teman-teman Oke kita salin aja Nah jadi kita langsung masuk lagi ke mengikutinya akun ini lalu kita pilih yang terverifikasi atau akun yang sudah terverifikasi nah misalkan ini Nah di sini kita pilih yang sudah terverifikasi kita pilih postingan terbaru teman-teman Nah di sini kita tambahkan komentar yang tadi sudah kita salin Oke kita hapus yang bagian depan seperti ini lalu kita kirimkan Nah kita tinggal menunggu orang-orang ini mau follow akun kita Oke teman-teman itu adalah cara yang mudah yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan aplikasi tambahan dan itu menurut aku adalah cara yang tanpa mengeluarkan tenaga banyak gitu sambil kita melakukan scroll video lalu kita komen seperti itu di setiap postingan yang lewat di FIP kita Oke teman-teman Nah nanti kita bisa sambil nunggu apakah sudah ada orang yang melakukan follow terhadap kita gitu ya seperti ini Nah Nah seperti ini contohnya teman-teman Nah ini orang-orang yang sudah melakukan follow terhadap aku Nah dengan cara seperti ini teman-teman kita bisa mendapatkan followers dari tiktok dengan mudah Oke teman-teman Sekian dan terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini karena di channel ini aku membahas semuanya seputar-seputar dan tunggu video selanjutnya setelah video ini teman-teman see you